Hai kembali lagi di channel saya Helen tamunan Oke eh para pecinta monja lover stay tune disini di cek cek dulu konten kita dan bantu subscribe ya Kak kali ini kita akan bikin cara mengatasi sudut-sudut yang terkikis ya yang pada umumnya terjadi pada tas kulit asli Oke seperti ini contohnya nanti kita sedikit permak permak gitu ya poles-poles nah ini dia Kak nih ya dia ini kikisnya udah lumayan paling nanti agak kita samarkan aja ya Kak caranya bagaimana nah terus yang paling eh saya tekankan di sini adalah yang ini nih dia kikis terus agak menghitam dekil ya ya jadi kita harus bersihkan dulu yang hitam-hitamnya ini ya caranya bagaimana kita eh kasih lihat dulu alatnya ya Kak ini aku ada cairan kayak sabun untuk untuk sepatu ini sebenarnya ya untuk sepatu tapi bisa dipakai untuk tas kulit ya karena dia kimianya enggak 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 tinggi gitu ya biasanya untuk sabun-sabun untuk tas sepatu itu biasanya seperti itu makanya disarankan itu kayak rimso deterjen gitu itu enggak boleh dipakai untuk mencuci tas ya karena akan menyebabkan kerusakan pada cepatnya rusak tas kita gitu ya nih ini bisa dicampur air bisa juga langsung ya Kak jadi dia memang kayak udah kayak sabun aja caranya Kak kita bersihkan dulu yang kikis tadi ya kita bersihkan dulu baru nanti kita polis ya Nah ini dia Kak ini aku ada sikat ini khusus tas dan sepatu ya Kakak kalau enggak ada boleh juga pakai sikat gigi yang udah bekas ya caranya tinggal digosok-gosok aja dulu begini Kak ya tadi ada satu sudut yang udah aku bersihkan ini ya oke tuh agak berbusa dia ya agak berbusa tapi enggak enggak ini ya Kak enggak berbusa banget gitu ya seperti kita pakai deterjennya nah jadi tinggal dilap aja kelihatannya jadi untuk mengurangi hitam-hitamnya Kak jadi nanti di mana kita pas udah nge-retouch dia ya hitamnya itu agak menutup lah dia sedikit ya begitu maksud saya Kak bisa sih langsung dicat tapi nanti tetap dia ada dekil-dekil hitam-hitamnya itu jadi dibersihkan dulu oke ini dia setelah kita gosok kita bersihkan kita biarkan sampai benar-benar kering ya Kak ini tadi udah ada saya bikin contoh satu ini dia jadinya seperti ini dia bersih ya ya Kak ini belum kering ya nanti kalau dia kering dia udah jadi seperti ini kalau tadi kan dekilnya kelihatan nah kalau sudah seperti ini kita tinggal poles pakai cat ya Kak pakai cat kulit oke yuk kita langsung nah ini dia Kak catnya aku pakai yang cair ya sebenarnya untuk yang lumayan terkikis seperti ini harusnya kita memakai cat yang agak kental tapi kebetulan untuk warna yang seperti ini yang kentalnya saya habis ya Kak kalau kakak mau lihat di konten saya berikutnya ada dia jadi yang kental sama yang cair saya campur ya untuk mengatasi kikis yang agak dalam ya yang kikisnya sudah sampai mengarah ke kulit ya kalau kikisnya hanya masih sebatas warna mungkin yang cair seperti ini bisa masuk langsung nyerap bagus tertutup ya tapi kalau kikisnya udah seperti ini dia Kak udah sampai mengarah ke kulit harusnya kita oles dulu sedikit pakai yang kental ya tapi kebetulan saya nggak ada habis ya Kak jadi kita tutup aja yang ini ya Kak nih kita istilahnya bisa disamarkan saja kita pakai yang cair saja ya yuk cekidot ya Kak oke ini dia Kak sorry Kak bukan ini catnya habis diganti hampir mirip ini coklatan ini coklat ya kita pakai yang coklatan ya Kak kita pakai yang coklatan karena biasanya Kak warna-warna tas kulit yang kita dapat dari second itu coklatan coklat coklat ekspresso itu sangat lazim ya Kak sangat umum jadi tiga cat ini aku harus ada sama hitam hitam itu wajib ya jadi gampang ya Kak ini catnya sebelum Kak pakai Kak kocok dulu udah tinggal dioles-oles aja ya kalau tadinya ada yang warna eh yang kentalnya harusnya kental dulu mana tadi yang udah kering jadi harus habis dibersihkan tadi harus benar-benar kering dulu ya Kak kalau dia nggak kering dia masih agak menghitam kalau dia sudah kering ini yang udah kering tadi udah aku bersihkan nah jadi tinggal ditutup aja tuh ya ya diiniin aja ke sampingnya disesuaikan aja dia tuh ya begitu ya Kak ya setidaknya meskipun nggak semulus kayak yang kita dapat direparasi tapi ya bisa lah agak-agak samar sedikit begitu ya tuh ya Kak nih ya nah ini nanti belum kering Kak ini nanti saya iniin dulu ya kalau dia udah kering nanti saya tinggal poles begini hasilnya oke ya nah yang ini yang tiga tadi ini jadi ini tadi sebelum saya bikin konten ini udah saya bersihkan dulu udah saya keringin oke nah ini yang tiga ini nanti kita tinggal ngecat lagi ya oke semoga bermanfaat semoga konten ini bisa menolong kakak-kakak yang bisa berjualan tas-tas second gitu ya jadi kalau kakak dapat yang tas-tas misalnya ada yang kikis kakak langsung stress aduh ini harganya coba diatasi kakak bisa jual lebih tinggi dibersih-bersihkan saya biasanya seperti itu oke semuanya semoga bermanfaat selamat salam sehat salam sukses bantu subscribe-nya untuk pengembangan channel ini oke bye-bye